Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel ini. Dikutip dari Tito.id, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Hasan Syadili, menerima meminta film His Only Zone dihentikan penayangannya di Indonesia. Teman-teman, jadi beliau ini meminta untuk film ini dihentikan penayangannya di Indonesia. Kita lihat apa sih alasan dari beliau ini, kita lihat. Menurut Aceh, alur cerita dari film itu penuh dengan kontroversi karena tidak menyajikan kisah secara Nabi Ibrahim As dari perspektif agama Islam, teman-teman. Film ini dikeluarkan oleh tentunya negara barat yang memang film ini dikemas dengan berlatar belakang nuansa kekristianan, teman-teman. Jadi tidak untuk menyangkut agama lain tentunya. Nah, kita lihat beritanya. Beredarnya film His Only Zone di Indonesia sebaiknya dihentikan atau benet narasi film ini penuh dengan kontroversi. Muatan film ini tidak seperti pemahaman selama ini tentang sejarah Nabi Ibrahim As yang diakini umat Islam di Indonesia pada umumnya. Kata As dalam siaran pers dikutip dalam alaman DPR, teman-teman. Nah, kali ini menurut saya beliau ini berspekulasi dengan tidak ber... Dan memang ada beberapa sumber yang saya baca juga bahwasannya. Ismail atau Ishak yang memang yang dikorbankan. Nah, teman-teman untuk lebih jelasnya saya mau mengajak teman-teman untuk kita saksikan, cuplikan video dari Bapak Bambang Nusina pada video berikut ini. Silahkan disimak. Ini saudara-saudara, orang Kristen kadang-kadang jadi yang pertama kitabnya dituduh palsu. Yang kedua, orang Kristen ditarik dalam perdebatan yang itu bukan masalahnya. Jangan mau. Karena apa? Kita ini karena kita tidak tahu. Kalau orang tidak tahu itu obatnya ya dikasih tahu. Ya tak? Obatnya pendidikan hanya itu sebetulnya. Makanya saya bilang tadi kan, semangat itu boleh. Tapi pikiran harus diisi. Kalau semangat saja itu mudah didorong-dorong orang. Ya itu? Tapi kalau pikiran saja tanpa semangat, tidak mau berbuat apa-apa. Jadi dua-duanya mengandung kelemahan. Pikiran tanpa spirit yang menyalah-nyalah. Takut melangkah. Terlalu banyak perhitungan. Tapi kalau semangat saja tanpa pikiran yang cerdas, mudah didorong-dorong. Mudah dihasut. Akhirnya konflik. Makanya mengasih Tuhan kata Yesus tidak hanya dengan hati. Tapi juga dengan akal budi harus berimbang. Ya ini saudara-saudara. Apa yang menjadi masalah? Itu adalah misalnya ada perdebatan orang muslim tentang yang dikorbankan Iska atau Ismail. Terus anda diajak berdebat loh. Kok ia mau? Itu bukan masalah kita kok. Sama dengan anda diajak berdebat tentang istrinya orang lain. Yang tidak ada kaitannya dengan keluarga kita. Ngapain kita mau? Nah ini yang dibutuhkan ilmu tersendiri agar kita tidak ditarik dalam konflik agama. Satu, tetapi anda juga tidak kehilangan jati diri. Jati diri itu apa? Itu istilahnya Pak Harto dulu itu sedikit-sedikit ngomong jati diri. Identitas kita ini loh tidak hilang. Kenapa? Dalam Islam, ini pun juga jangan disalahpahami saya ngurusi agama lain. Saya sekedar cerita. Kalau tidak percaya di cek sendiri sana. Dalam Islam, Al-Quran tidak mencatat siapa anak yang nyaris dikorbankan oleh Ibrahim. Itu tidak ada itu. Dalam surat Asyafat itu, Quran menyebutkan cuman Fabas syarnahu bikulamin halim. Dan telah diberikan kabar gembira kepadanya dengan anak yang sabar, anak yang soleh, anak yang penyantun. Hanya itu teksnya. Kemudian kitab Tafsir, ada yang mengatakan Iska, ada yang mengatakan Ismail. Yang mengatakan Iska itu misalnya Tafsir Muqotil bin Sulaiman. Yang ditulis kira-kira tahun 776. Wahuwa Iska bin Saroh. Dia adalah Iska anaknya Sarah. Abad ke-10 muncul Tafsir lagi Quran yang disebut Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran yang digarang oleh At-Tobari. Dalam Tafsir At-Tobari ada hadis yang mengatakan Iska yang nyaris dikorbankan. Ada hadis yang mengatakan Ismail yang nyaris dikorbankan. Itu agama Islam. Jadi kan urusannya Islam sendiri kan ngapain anda di ajak-ajak berdebat soal Ismail atau Iska. Alkitab kita ya, semua naskah kunonya mengatakan Iska. Tidak ada Ismail satupun. Dan bukan hanya naskah kuno Alkitab yang ditangan orang Kristen. Naskah kuno Alkitab yang ditangan orang Yahudi, yang ditangan orang Samaria, semuanya Iska. Jadi kenapa kita mau ditarik dalam perdebatan yang bukan wilayah kita? Jangan mau ngurus istrinya orang. Urus istrimu sendiri, anak-anakmu sendiri. Kita ditarik kerana konflik yang karena kita tidak berpengetahuan, kita mau. Kalau saya diajak ngomong, ya sudah lah kamu selesaikan dulu. Jadi kami tidak ada masalah. Kami diajak debat untuk apa? Terus dia mengutip tafsir misalnya. Coba lihat di dalam kejadian pasal 22. Ambilah anakmu yang tunggal. Yang kau kasih yaitu Iska. Bapak baca di kejadian pasal 16. Ismail sudah lahir sebelum Iska. Kok disurut anak yang tunggal? Ah, krisennya bingung. Ya, tahu? Kalau saya, saya potong. Sudahlah, jangan ngurusi kitabnya orang. Kan saya juga ngurusi kitabmu. Dame itu artinya tidak usil. Dame itu jangan usil dan suka mengusili orang. Kan gitu kan? Ketika Anda mau katakan tentang kitab saya, yang berhak menafsirkan kitab saya, ya saya. Bukan kamu. Ketika saya ngomong, tidak ada tulisan bahwa yang dikorbankan itu Iska. Bahwa kemudian orang Islam mengatakan, Oh, tapi ini secara eksplitif. Nah, itu kan bukan urusan saya. Bung, saya tidak dalam posisi menerima kitabmu kok. Tapi yang jelas kan memang tidak ada. Nama Ismail atau Iska tidak ada. Ya itu kamu selesaikan dulu. Tapi yang paling kuat Ismail. Ya sudah, Ismail menurut kamu. Tapi jangan ngurusi Iska. Oh, itu kitab saya kok kamu urusi. Ini kunci perdamaian. Tapi Anda tidak terjebak dalam penodaan agama. Benar gak? Nah, kemudian saya tunjukkan. Torat Samaria. Orang Samaria itu sudah berpisah dengan orang Yahudi yang lain. Pada kira-kira tahun 300 abad ketiga sebelum Masai. Orang Kristen berpisah dengan Yahudi. Kira-kira tahun 90 Masai. Sejak orang Yahudi mengeluarkan yang namanya Birkat Haminim. Kutukan terhadap orang sesat. Dan orang sesat itu salah satunya Kristen. Yang mengeluarkan itu rabi-rabi dari kalangan orang Parisi. Yang disebut sesat itu adalah orang Saduki dan orang Nosrim. Nosrim itu Kristen. Tetapi torat yang dipakai orang Kristen sama persis. Jadi tek yang dipersoalkan dalam kitab kejadian pasal 22 itu bunyinya juga jelas kok. Ya, di dalam teks bahasa aslinya itu begini. Ambilah firmannya, firman Tuhan. Ambilah anakmu yang tunggal yang kau kasihi yaitu ishka dan bawalah dia ke tanah murya. Itu Yahudi dan Kristen sama. Samaria ada perbedaan satu lah. Kita harus jujur. Bedanya beda. Bunyinya apa? Kalau di teks Samaria, Wileh leka dan bawalah dia El Eret Hamure ke tanah murya. Bedanya huruf alef dan huruf waf. Tanah murya itu adalah bukit gerisim. Itulah yang menjadi keblatnya orang Samaria ketika berpisah dengan Yahudi. Tapi soal ishka semuanya sama. Orang Yahudi punya terjemahan dalam bahasa Aram. Bahasa yang dipakai Kristus sehari-hari. Namanya Targum, Targum Onkelos, Targum Yerusalmi. Semuanya mengatakan ishka. Orang Kristen punya terjemahan. Mulai dari terjemahan misalnya Fetus Latina. Terjemahan latin kuno. Dari terjemahan latin kuno itu kita mengenal kata-kata Gloria in excelsis Deo et interpacum inibus bonaifununtatis. Sampai sekarang jadi lagu gereja. Gloria in excelsis Deo. Itu tahun 150-an. Sampai sekarang tidak berubah. Karena jadi lagu makanya sulit diubah. Sesuatu yang liturgis itu kan sulit diubah. Makanya orang karismatis jangan nanti liturgi. Karena liturgi itu adalah berteologi lewat lagu. Kalau lagunya dibikin bebas. Nanti pikiran yang nulis lagu masuk. Tapi kesinambungan teksnya dari abad pertama, kedua, ketiga. Ilang itulah sebabnya. Makanya gereja gampang jatuh dalam ajaran yang aneh. Bin ajaib. Bener gak? Itu semuanya itu ada maksud. Ya makanya kita jangan gampang-gampangnya terpengaruh. Dengan yang baru-baru itulah. Yang baru kan belum menunjukkan. Wah ini Pak Adan Nabi baru. Belum diuji oleh zaman. Usianya gereja ini berapa tahun Pak? Berapa? Sudah teruji. Sudah 100 tahun lebih. Yang baru-baru itu suka festival. Festival muji jatuh tahun berapa itu munculnya? Belum teruji itu. Makanya kita beriman itu mesti yang sudah teruji oleh sejarah. 100 tahun kan gereja Simalungun ini. Kalau gereja purba yang lebih kuno lagi. Gereja ortodok, koptik, ortodok, syria, armenia. Sudah 2000 tahunan. Makanya yang baru silahkan. Tetapi jangan nyala-nyalakan yang lama. Kalau bisa ada dialog. Sehingga sejarah gereja itu tidak mengalami diskontinuitas. Lalu orang Yahudi sampai sekarang punya ibadah. Setiap tahun baru yang namanya roshasana. Nah itulah yang mengatakan ibadah itu dikenal dengan akedat yitsak. Yaitu pengikatan iskak di tanah muria. Lalu dikatakan seperti perjanjian yang telah koikat dengan iskak anaknya. Maksudnya di mesbah, di gunung muria. Dengan akedat yitsak putranya, anaknya. Yitsak benu. Al-gabai ha-mizbah kakatub betoratika. Seperti yang tertulis dalam toratmu. Lalu teks kejadian pasal 22. Ini berabad-abad yang seperti ini terjadi. Kita lanjutkan lagi. Nah sekarang yang kedua tadi kan saya sampaikan. Yang pertama harus memahami imannya. Yang kedua jangan mau ditarik-tarik dalam perdebatan yang itu bukan masalah bagi kita. Nah itu masalahnya orang lain kok kita disuruh ngurus. Yang jelas dari terjemahan Yahudi, Samaria, Kristen. Dari abad ke abad lebih dari 2000 tahun. Yang nyaris dikorbankan adalah iskak. Itu fakta sejarah. Naskahnya sampai sekarang bisa dicari dengan mudah lewat gogling aja. Bisa kok sekarang. Kalau dulu kan gak bisa kan. Maka dulu ketika saya mulai memperkenalkan kekristenan timur itu. Dimaki-maki orang saya disalahpahami orang. Tapi yang karena saya enggak blek ya tetap aja jalan. Saya mengatakan saya tidak nipu. Saya tidak menciptakan hura-hura. Saya tidak menciptakan kegaduan. Lihat sendiri. Tapi sekarang begitu orang masih ngulang-ngulang kesalahpahaman. Ini Pak Bambang bikin sektor sendiri. Nah kamu buka Youtube disitu. Tulis saja misalnya. Reciting the Bible in Arabic. Tulis disitu. Reciting bukan reading. Kalau reading nanti bunyi. Itu Yohanes. Pasal satu hati satu. Tapi kalau Anda tulis reciting. Ini bukan Islam. Ini jelas Al-Kitab. Dan Al-Kitabnya pun nadanya. Ini juga bukan nada Islam. Ini nada gereja ortodok. Koptik. Kalau ortodok Yunani lain lagi. Lebih mendayu-ndayu. Ortodok Syria juga lebih mendayu-ndayu. Kalau ortodok koptik itu teduh. Tenang. Kalau ortodok Yunani misalnya. Al-Masdulillabi walibni wal-ibni wal-ruhil kudus. Al-ana wa-kulu awanin wa'ilah da'ri da'hirin. Amin. Amin. Itu apa? Nadanya kan dudu itu kan? Apa itu artinya? Itu sama dengan liturgi protestan itu. Kemuliaan bagi bapak dan putra dan roh kudus sama dengan itu. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Cuman kalau protestan. Nadanya nada barat. Kalau di tadi. Nada Libanon. Nada Mesir. Kristen itu kaya lah. Nanti bikin nada Batak Karun. Nada Batak Simalungun. Batak Toba. Kan begitu nada Jawa. Bisa. Kekristenan itu kan tidak anti budaya. Di mana dia budaya itu berkembang. Di sana dia dilakukan yang namanya inkulturasi atau kontektualisasi. Jadi tidak usah. Kita tidak usah mengurusi orang lain. Jangan mau usil dan jangan mau diusili. Jangan mau diusili. Jangan mau diusili. selamat menikmati